Hai, selamat pagi Besti, hai Besti, rakyat, 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 kalau kita ngomongin anak-anak itu pasti gak akan ada habis. Nah itu dia, anak, orang tua, bapak, saudara, saudara, apalagi anak-anak itu kan generasi penduduk bangsa. Nah itu sebagai orang tua harus mengajarkan anak kita, memberikan contoh anak kita, supaya anak kita itu mencontohkan hal-hal yang baik agar dia menjadi anak yang lebih baik. Nah itu dia, anak-anak itu harus disyukuri, karena banyak orang berumah tangga tapi tidak diberikan karunia anak, tapi di sisi lain ada punya anak tapi banyak disiasiakan juga. Iya, kejadian sama seperti banyaklah berita-berita, ada apalagi kalau sudah miris banget anak dibuang atau anak tapi diurus tapi ditelantarkan. Ada juga kemarin seperti bilang ada anak yang jadiin buat konten. Aduh dia, iya betul-betul, tapi juga ada anak juga yang harus menjadi anak yang kuat karena contohnya misal kehilangan orang tuanya. Nah tapi beruntung juga masih banyak orang yang memiliki hati mulia untuk sukarela ikhlas mengurus dan merawat mereka semuanya. Ini dia. Tayangan artis-artis yang mempunyai anak-anaknya juga. Memiliki anak merupakan sebuah anugerah yang tak terkira dari Tuhan. Teruntuk beberapa orang, bahagia atas karunia anak tak hanya lahir dari rahim sendiri, namun juga bisa datang dari anak yang diadopsi. Sebagaimana deretan artis berikut ini. Felis Gabriel Tahun 2007 lalu, pedanggut cantik Dewi Persik mengadopsi seorang anak laki-laki yang masih berusia dua minggu, bernama Felis Gabriel. Walaupun bukan anak kandung, Dewi sangat menyayangi putranya dan berharap Gabriel bisa menjadi polisi nantinya. Ma, aku ngerti kok kalau mama itu sering nyari uang buat aku sama yang lain. Jadi mama enggak usah kawatirin aku. Sorry aku selalu dihati nyamamu. Betran Peto Putra Onsu Kehadiran Betran Peto di keluarga Ruben Onsu menjadi pembicaraan hangat di tahun 2019 lalu. Berawal dari Ruben yang ingin menjadikan Betran sebagai anak didik, akhirnya Ruben memutuskan untuk mengadopsi Betran. Boca asal Ruteng NTT diadopsi saat usianya yang sudah menginjak remaja. Fania Atabina Meski sudah memiliki dua putra, yaitu Feral Bramasta dan Atala Naufal, Fena mengadopsi anak perempuan yang diberi nama Fania Atabina. Gadis kecil ini adalah bayi yang ditemukan di kamar mandi masjid oleh penjaga masjid. Merasa ternyuh, Fena pun mengadopsi Fania. Terlebih, dirinya ingin memiliki anak perempuan. Kehadiran Fania menambah kebahagiaan di hidup Fena. Kuping di kuping saya, ambil, rawat. Langsung saya bilang sama Dina Sosial, sayang akan memuliakan, memuliakan Fena. Alhamdulillah ya Allah. Balin Ratulia Pasangan artis Mona Ratuliu dan Indra Brasko memutuskan untuk merawat anak dari kerabat Mona yang meninggal dunia akibat COVID-19. Mona bercerita bahwa kerabatnya meninggal dunia setelah melahirkan bayi Balin. Sang mama bahkan belum sempat mencium ataupun melihat baby Balin. Belum berusia sebulan, Mona akan memberikan asis sekaligus merawat baby Balin layaknya anak kandungnya sendiri. Walaupun Balin belum sempat melihat ibu kandungnya, Mona yakin keponakannya akan memiliki kehidupan yang bahagia dan menyenangkan. Ketulusan hati yang diberikan para artis ini patut ditiru. Pasalnya para artis memberikan kasih sayang layaknya orang tua kepada anak kandungnya. Salud, salud sekali ya. Dan kita akan menghadirkan ini dia Mona Ratuliu dan juga Balin. Ini hebat juga. Merawat, mengasuh ponakannya sendiri. Ayo let's go. Halo, apa kabar Kak Mona? Halo. Halo Balin. Ini bajunya sama. Sama hijau loh. Banyak mainan loh. Lihat nih, lihat ada apa nih Balin. Ini ada dino, ada dino. Dino, dino. Ada motor, dino, dino. Seru bahan. Ada boneka. Balin sukanya apa kamu, nak? Balin sukanya mainan yang dipegang kakaknya biar rebutan. Apapun. Apapun. Kalau kakaknya nggak pegang dia nggak suka. Nanti kalau kakaknya pegang dia tahu. Dia nggak mau lihat, jangan dilihat. Dia nggak mau lihat. Kamu mau main jod-jodan nggak nih? Jod-jod-jodan. Lihat siapa nih? Lucu amat sih Balin nih, hebat ya. Emang lucu banget dia. Lumas banget sih. Balin umur berapa ini? Ini umur satu tahun setengah ya. Setahun setengah ya. Satu tahun setengah. Jadi aku mau nanya sama Kak Mona nih Kak. Waktu itu papa mamanya Balin itu nggak ada saat. Jadi enggak, papanya Balin itu kakakku. Kan menikah lagi nih awal pandemi gitu. Terus akhirnya istrinya hamil. Nah begitu covid yang delta itu, tiba-tiba dia covid nih. Nyari rumah sakit susah kan. Pakaknya. Rumahnya di Karawaci, dapetnya diserang rumah sakitnya waktu itu. Udah tuh aku pikir aman. Karena hari pertama aku ngasih chattingan, gimana lan? Demam katanya gitu. Hari kedua gimana? Udah nggak demam nih, tapi masih sakit badan. Alhamdulillah berarti udah tinggal recovery ya. Eh ternyata hari kelima saturasinya drop 70. Padahal Balin waktu itu di kandungan masih 8 bulan. Terus? Akhirnya dokter menyarankan untuk sesar aja ya besok gitu. Kasian ibunya sosok, takutnya bayinya sosok juga. Untuk normal sangat tidak memungkinkan karena penuh pernafasan yang bagus. Satu itu, kedua emang masih prematur. Jadi besoknya pagi di sesar, ternyata ibunya juga udah nggak kuat. Jadi begitu habis sesar langsung pasang ventilator masuk ICU. Dua hari kemudian ibunya meninggal. Dan paling kecil, lahir prematur, sesar, langsung masuk. Pas covid, jadi bener-bener kita tuh kayak ngerasa nggak berdaya gitu loh Van. Aduh. Kita nggak bisa jenguk dia, dia langsung masuk NICU 2 minggu tanpa bapaknya. Ibunya nggak ada, bapaknya nggak bisa jenguk, kita nggak bisa jenguk. Jadi kayak nggak bisa bantu apa-apa, nggak berdaya, cuma bisa pasrah dong. Berapa beratnya paling satunya? Dua kilo, untungnya udah sampai dua kilo. Tapi dua kilo masih lumayan ya. Kecil banget. Iya, 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 tapi nggak satu koma gitu minimal. Nggak, alhamdulillah. Nah ini ada video Balin, waktu Balin di NICU, yakni. Oh iya, ada ya. Oh iya, tapi ketika Allah berkendak yaudah. Alhamdulillah. Iya kan? Allah berkendak kamu hebat sampai sekarang. Buat Balin. Balin itu yang namain ibunya, artinya memang anak yang kuat. Balin, itu artinya anak yang kuat. Anak yang kuat. Sebentar, ibunya belum. Nah itu ada kisah sedih juga tuh. Apa? Jadi permintaan terakhir ibunya adalah mau lihat anaknya. Lihat doang. Jadi dokter anak, dia bilang sama dokter anaknya, saya boleh nggak lihat anak saya? Kata dokternya nggak boleh. Karena ibunya covid, anaknya belum tentu. Iya, iya, iya. Anaknya udah gitu Balin, waktu itu nafas udah biru. Jadi harus langsung pertolongan pertama. Bu, gini ya bu, nanti saya videoin, videonya saya kasih ibu. Nah videonya belum nyampe, ibunya udah pingsan. Sampai meninggal nggak sadar lagi. Ya, iya. Nah itu dokter anaknya sampai nyamperin aku, nyari aku, mau minta maaf bingung ke siapa. Aduh, aduh. Tapi dokter juga harus menyelamatkan. Betul, baik. Di momen itu memang serba salah dan serba bingung. Kita semuanya kan merasakan itu semuanya. Kayak keputusan apa aja yang diambil tuh nggak akan sempurna aja gitu. Jadi ya, ya sudah kita bilang ya udah nggak usah minta maaf dok. Ini anaknya sudah sehat aja, sudah alhamdulillah. Tapi dari semenjak itu dibawa? Nah, semenjak itu aku lihat kakakku juga bingung ya kehilangan istri. Tapi ada anak terus mesti ngapain. Kakak kandung. Kakak kandung, kakak kandung cuma berdua. Aku sama kakakku aja nih gitu. Ya udah, akhirnya aku bilang. Kita step by step aja ya gitu. Step pertama boleh nggak aku susuin dulu. Karena nih anak kan nggak dapet asih sama sekali. Kebetulan, Mona juga lagi nyusuin. Anakku umur setahun waktu itu lagi nyusuin. Boleh nggak aku susuin dulu. Setidaknya dapetlah dekapan ibu gitu kan. Terus ya adalah proses-proses stimulasinya pastinya di situ ya. Kehangatan seorang ibu tuh dapet lah. Jadi akhirnya sama kita dulu. Elhamdulillah sampai sekarang sama kita di rumah. Katanya dalam ngasih-asih pun sempat ngumpet-ngumpet juga. Iya karena rumah masih setahun ya. Oh gitu. Takut cemburu ya. Oh takut cemburu tiba-tiba. Soalnya nggak ada prosesnya kan. Mungkin kalau misalnya punya adek. Ibu nya hamil dulu. Ya kan ngobrol ke adeknya dulu. Kita kasih tau dulu. Ini kan mendadak gitu. Jadi aku ngumpet deh kalau nyusuin balik di kamar rumah diajak main. Menjaga perasaan. Jadi seperti halnya ketika ditanya pun anak Mona berapa. Nah itu juga bingung. Jawabnya jadinya sekarang. Aku jawabnya 4 plus 1. 4 plus 1. Ternyata dibilang 5 ayahnya kan masih ada. Menghargai ayahnya juga. Menghargai ayahnya. Terus kalau mau dibilang 4 kan dia sama-sama ya udah kayak kakak beradik di rumah gitu. Masa nggak di aku anak itu sedih ya. Jadi 4 plus 1. Tapi ayahnya masih suka. Ayahnya ke rumah ajak jalan. Dan aku juga paham kenapa aku nawarin bantuan juga. Karena aku tau pasti kakakku dibalik itu tuh bingung sekali ya. Kamu anak. Yes. Kan waktu itu kamu anak bilang nggak mau pakai baby sister. Iya. Ya repot 2 bayi gitu. Iya 2 bayi loh. Kok pengen bener deh. Cuma gini loh. Ini kan semua di luar plan ya. Si Numa di luar plan. Tiba-tiba punya anak lagi. Numa itu sama kakaknya beda berapa tahun? Sama kakak yang pertama beda 17 tahun. Selama, eh jauh ya? Coba. Jauh banget. 17 tahun. Kita kan tinggal di apartemen ya. Apartemen itu kan nggak besar ya. Terus tiba-tiba ada Numa aja udah surprise banget. Terus muncul lah Balin. Ibuku jadi pengen ikut ngasuh dong. Ini cucu kesayangan yang nggak ada ibunya gitu. Jadilah rumah kita udah kayak. Egram. Apa tuh ya namanya. Tau deh kepenuhan. Lu lagi, lu lagi, lu lagi. Jadi emang nggak bisa ngambil suster juga. Yaudah karena kakaknya juga udah gede-gede. Oh nggak ngambil suster karena memang sudah penuh nungguan. Akhirnya kita putusin untuk buru-buru renovasi rumah. Tadinya pokoknya harus jadi ya 6 bulan. Nggak jadi-jadi udah setahun. Ya namanya juga renov rumah susah ya. Ada aja ya nambah-nambah lagi. Yaudah akhirnya kita rawat rame-rame dulu. Tapi malah jadi bonding sih alhamdulillah. Tapi Numa sama Balin dekat? Dekat banget sampe jambak-jambakan kalau udah. Karena kalau anak tuh emang seperti itu ya. Anak kembar aja yang barengan dirahim. Eh jambak-jambakan banget banget. Apalagi ini beda dikit sama-sama anak-anak ya. Nah aku tuh sebenarnya kaget. Karena kan aku tuh sebenarnya anak-anak tuh beda jauh-jauh ya. Satu ke kedua tuh beda 6 tahun. Gitu-gitu kan. Dua ke ketiga beda 3 tahun. Terus tiba-tiba ada yang dempet. Begini tuh emang belum pernah terjadi. Di Balin pendiem atau anaknya aktif banget di Balin. Manis. Terus lembut. Lembut. Tapi heboh. Hebohnya kalau lagi mainan. Anteng dia kan. Tapi kalau lagi. Karena mungkin suasananya baru ya. Tapi kalau udah main sih lari-lari. Nah gimana kalau kita panggilkan. Bestinya. Bestinya, Numa bersama dengan Indra Bras. Yeay. Sini-sini. Sini Numa, sini. Sini-sini. Hai Numa. Apa kabar? Masih nosehat? Ayo Numa. Halo. Halo, halo. Halo. Banyak banget mainannya. Numa kayak. Apa? Oke sini, sini, sini. Oke, oke. Oke heboh, heboh. Numa kayak boneka. Ayo. Numa mau naik yang ini apa yang itu? Numa mau naik yang mana? Ini teddy bear, eh teddy bear. Atau mau yang ini, naik yang ini? Naik yang ini juga boleh nun, Numa nih. Om Raffi yang ngajarin gue ya. Raffi, om Raffi. Balin yang ini, mau yang mana? Oh, ini. Kalau aku mau naik itu. Kuda. Bukan iya? Oma mau. Oma mau. Oma mau. Oma mau. Oma mau. Oma mau. Umahnya ikut, pasti Balin mau ikut nih. Balin naik motor. Tuh, tuh, sama Umah, sama Umah. Oma Numa. Numa naik ini, saya. Tuh. Numa tuh. Umahnya dulu pasti Balin rebut. Iya. Ya benar, apa yang dipegang sama Umah pasti Balinnya. Eh, tapi yang suli tuh kayaknya ya menjaga rasa. Belum dipegang. Iya gak sih? Maksudnya, bagaimanapun rumah dengan Balin, ya posisinya agak sedikit berbeda di keluarga. Tapi rasa tuh kan harus, mau gak mau, harus sama, sama dong, sama gak. Ini tuh karena plannya kan step by step ya, kita gak bisa, banyak tuh netizen yang nanya. Kak, nanti kalau Balin sampai gede ya sama kakak, kita tuh gak punya plan sepanjang itu kan. Jalanin aja. Yang pendek-pendek aja yang kita dikiriin gitu. Awalnya dulu sebulan kali ya Balin di rumah gitu. Nah dia tuh sampai, sampai takut loh. Awalnya mau deket sama Balin, aku takut patah hati nanti diambil sama bapaknya gimana gitu. Awalnya sampai kayak gitu. Awalnya aku benar-benar takut gitu, kalau udah, tiba-tiba dia pergi, aduh gimana ya. Justru sebenarnya gak sulit, mencintai Balin tuh gak sulit. Yang sulit tuh kalau ngebayangin kalau tiba-tiba dia akhirnya plannya berubah nih, diambil bapaknya misalnya. Iya. Itu yang Duta dibilang tadi. Tapi yang ikhlasikan ini titipan ya, maksudnya ya tergantung papanya kalau mamanya mau. Iya, keputusan tetap di tangan. Papanya yang paling, apa, punya hak untuk rumah. Pokoknya Balin sekarang happy saja dari keluarga ini. Benar, benar. Itu tujuan utamanya. Aku coba tanya Numa, Numa. Numa, Numa ditanya umur lagi tuh. Numa sayang gak sama Balin? Iya. Iya, sayang. Hak dong Balinnya, hak peluk-peluk Balin, peluk-peluk. Cium-cium Balin, peluk-peluk cium. Oh, so sweet banget. Ini mereka cuma beda setahun ya? Beda setahun. Beda setahun. Oh, tahun 8 bulan. Ini 2 tahun 8 bulan. Iya. Nah Numa sama Balin jarak usia dikit kan ya. Nah, kira-kira bakal ada keseruan dan kehebatan apalagi nih dari keluarga yang bahagia ini. Yang mana-mana tetap di HPP. Boleh. Baik. Hidurlah, hidur.